DPR RI berharap pemerintah mampu mengurangi angka kemiskinan nasional dan meningkatkan perekonomian dalam 5 tahun mendatang. Anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024, Gus Pardi Gaus, berharap pemerintah dapat fokus dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Gus Pardi menyoroti masih tingginya angka kemiskinan nasional yang berdampak pada beban hidup yang harus ditanggung masyarakat secara umum. Gus Pardi Gaus berharap dalam 5 tahun ke depan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mampu meningkatkan perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentu kita berharap bagaimana ditingkatkan lapangan pekerjaan, kemudian dikurangi tingkat kemiskinan masyarakat, dan juga mengurangi pengangguran. Sementara itu anggota DPR RI Said Abdullah menegaskan, jika Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen setiap tahun, bukan mustahil jika di tahun 2045 mendatang Indonesia menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi keempat di dunia. Untuk itu perbaikan sumber daya manusia harus dilakukan sejak sekarang. Diperkirakan rata-rata pendapatan masyarakat kita Rp320 juta satu tahun per kapital Rp27 juta. Kalau landasan itu diletakkan mulai sekarang, peningkatan SDM yang akan dilakukan 5 tahun, saya yakin buahnya akan bisa didapatkan pada tahun 2045 nanti. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.